Intro Halo sahabat PU kembali di channel Nugroho PU Channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah Semangat membangun untuk sahabat PU semuanya Bagi yang mau bangun rumah atau renovasi rumah Dapat menghubungi nomor whatsapp yang ada di deskripsi video ini Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek bangun rumah dua lantai Sudah selesai sahabat PU 100% untuk pekerjaan sipilnya Saat ini kami sedang menunggu fabrikasi daripada kusen pintu dan kusen jendela Berikut daun pintu dan daun jendelanya Bitu juga dengan reling-reling, kanopi-kanopi Seperti itu Yang sedang dalam proses pembuatan di bengkel Nanti kalau sudah selesai tinggal dipasang di lokasi proyek ini Sahabat PU Nah proyek ini Itu kami benar-benar bikin dari nol Yang mana proses dari pembangunan proyek ini Sahabat PU bisa lihat di koleksi video Yang ada di channel Nugroho PU ini Ya Desainnya skandinavian Kita dapat melihat dari Bentuk atapnya pelana ya Biring ke kiri, biring ke kanan ya Yang mana di sebelah kiri dan kanannya tentu terdapat dak talang yang menampung air dari atap Sebelum disalurkan ke dalam saluran di area perumahan ini Sahabat PU Di sisi kiri kanan juga kami sudah selesai melakukan pengecata Ini pakai cat waterproofing Sahabat PU Kemudian Untuk atap dari rumah ini Itu pakainya atap UPVC Sahabat PU Seperti itu Kemudian Kanopi depan yang membentuk Bentuk pelana kiri dan kanan ini Dari beton dan menerus Sampai ke bawah Sebagaimana karakteristik rumah skandinavian saat ini Untuk tanahnya sedikit berkontur Sahabat PU Di sisi samping ini ada jalan naik Sebenarnya bisa dikategorikan rumah ini berada di sisi hook ya Namun di tampak sampingnya Ini kami tidak permainkan untuk tampaknya Kami pelat-pelat saja Karena untuk keamanan ya tentunya Sahabat PU Kemudian Kalau kita geser ke sisi depan Ini rem Ini juga sudah selesai Kemudian untuk karpotnya dipasangi dengan batu alam Berukuran 20x20 Sahabat PU Batu alam andesit Sahabat PU Kemudian Di pakernya Ini terbuat dari Struktur beton bertulang Di bawahnya Kemudian ada kolom-kolom praktis Kemudian di pelasera aci Dicat berwarna abu Dan isian daripada pagar ini Terbuat dari Roster beton Yang motifnya motif daun seperti ini Tuh Ini sebenarnya ada Satu, dua, tiga, empat Namun ketika digabungin Maka bentuknya akan Solid Seperti ini Seolah-olah seperti bentuk daunnya Kalau digabungin kayak bunga Seperti itu Ukuran dasar dari roster ini adalah 20x20 cm Table-nya adalah di 10 cm Ada dua warna Warna abu-abu Dan warna krem Dipasang dengan pola Papan catur Jadinya seperti ini Cantik ya Sahabat PU Untuk jadi sebuah Pager rumah Dari sisi satunya lagi Seperti ini Wujud daripada rumahnya Cantik banget Nah sahabat PU Dalam pemilihan material finishing Baik itu Roster Jenis granit Kemudian warna cat Ini kami berkoordinasi Dengan Pemilik rumah Sahabat PU Karena terkait dengan selera Begitu juga dengan jenis-jenis cat Atau warna cat di rumah ini Adalah pilihan Dari pemilik rumah Sahabat PU Rumah ini Ada sisa lahan Di sisi samping Yang mana di dalamnya Itu dimanfaatin Untuk taman Karena adanya lahan samping ini Maka Di rumah sisi samping Itu ada bukaan jendelanya nih Yang mengarah ke samping langsung Sahabat PU Seperti itu Jadi bangunannya Tidak dibangun full Kemudian di depannya Ini terdapat Saluran air Dimana air kotor Semuanya Menuju ke Saluran air Yang ada di depannya Ini Sahabat PU Ini pakar sampingnya Baru saja kami cat Pakai cat waterproofing Kemudian Sudah kami pasangnya juga Dengan Kerantaman Kerantaman Itu Seperti ini Produk dari washer Sahabat PU Dan yang membedakan Dengan kerantan indoor Adalah di ini Kalau Kerantan outdoor Atau kerantan taman Harus ada gurat-guratnya Seperti ini Karena kalau dimasuki dengan selang Dia akan lebih rapat Atau ngikat Sahabat PU Seperti ini Oke Kemudian ini Pasangan batu alam Undersitnya Kemudian di beberapa titik Kami sudah Bikin juga Untuk Bug kontrolnya Sahabat PU Ini bug kontrol Nanti tentu ini kami ganti Karena masih dalam proses Pekerjaan Pembesian Reling-reling Kanopi Dan lain sebagainya Belum masuk Makanya Ini masih Pakai Sementara Seperti ini Sahabat PU Kemudian Kalau kita bahas Dari Sisi tampak Tampak Nah di Rumah ini Itu pintu utamanya Itu dari samping Sahabat PU Jadi Ini hanya dinding Masif saja Kemudian kalau mau masuk Lewatnya samping sini Masuk ya Dan Area samping Atau Ruangan ini Itu di Depannya Dihiasi dengan Roster juga Nah Roster seperti ini Ini adalah yang Anti tampias Jadi air Tidak bisa masuk Kedalam Ruangan Indoor Di dalamnya Model yang seperti ini Yang anti tampias Sahabat PU Kemudian ini Masih ada ruangan samping Yang nanti juga bisa dipakai Untuk Tanaman-tanaman Sahabat PU Tentu lengkap Dengan Kerantaman Kemudian Tampaknya Nah biar jelas Saya mundur lagi Nah Tampaknya Ini Terdiri dari Tiga warna Sahabat PU Warna yang pertama Warna merah muda Yang ini ya Merah muda Kemudian warna yang kedua Adalah warna Abu tua Yang ini ya Ini Warna yang ketiga Adalah warna putih Yang bisa kita lihat Dari plafonnya Sahabat Seperti itu Dipadupadankan Hingga Jadi seperti ini Terdapat Maju mundur Ini balkonnya Ini mundur Jindingnya Kemudian yang ini Dia maju Seperti itu Kemudian bentuknya Selayaknya rumah Dengan konsep Skandinavian Seperti ini Kemudian Di setiap Bukaan jendela Itu ada Kanopi Betonnya Seperti ini Sahabat PU Menjadi aksen tampak Juga ya Dan ini Adalah dinding Dengan tekstur Kamprotan halus Tuh Bertekstur Kamprotan halus Sahabat PU Dan dikombinasi Dengan Tali air Vertikal Tali air Vertikal Yang terbuat Dari bahan Aluminium Kombinasi Dengan dinding Kamprotan Lalu yang sebelah sini Ini dinding Acian halus Semuanya Yang Dfinish Dengan cat Kesemua cat Eksterior ini Khusus Dipakai untuk Eksterior ya Atau cat Waterproofing Atau cat Weather shield Yang tahan Terhadap panas Maupun hujan Sahabat PU Kemudian ada Titik lampu Disini Ini lampu dinding Sahabat PU Kemudian disini Di dalam Balkon Ini terdapat lampu Downlight LED Begitu juga Dengan di Lantai satunya Di belakang Karpot Ini terdapat lampu dinding Sahabat PU Kemudian Disini adalah Pintu Menuju ke Ruang utamanya Sahabat PU Baik Rumah ini Tidak ada Aktivitas Sipil lagi ya Karena sudah selesai Sahabat PU Kami hanya tinggal menunggu Untuk proses Fabrikasi Kusen pintu Dan kusen jendela Berikut juga dengan Pintu-pintunya Pintu-pintu kayu Nantinya Dan juga Untuk reling-reling Untuk Kanopi Itu juga Masih dalam Proses pembuatan Sebelum nanti Akan kita pasang Di lokasi proyek ini Terima kasih Semoga menginspirasi Sahabat PU Semangat membangun Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih